Selamat datang di Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yanyi Yogyakarta. Kampus Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yanyi Yogyakarta sangat strategis yang berada di 5,5 km sebelah barat dari Malioboro. Program Studi Sarjana Keperawatan berdiri pada tahun 2006, sedangkan Program Pendidikan Profesi Ners mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Visi Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Universitas Jenderal Ahmad Yanyi Yogyakarta, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan terdepan dalam bidang pelayanan kesehatan primer di tingkat nasional, serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yanyi. Visi ini dijabarkan dalam 6 misi yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, perwujudan good university governance, dan internalisasi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yanyi. Program Studi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yanyi Yogyakarta telah mengimplementasikan kurikulum terbaru, yaitu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan total 145 SKS yang dapat ditempuh selama 3,5 tahun atau 7 semester. Kami aktif mendorong dan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi program MDKM yang disenergalkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kami juga membekali mahasiswa dengan nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yanyi. Kami berharap lulusan perawat Universitas Jenderal Ahmad Yanyi Yogyakarta memiliki soft skills dan hard skills yang berunggul dan terdepan dalam bidang pelayanan kesehatan premium. Program Studi Pendidikan Professioners merupakan jinjang lanjutan dari S1 Keperawatan yang dilakukan selama 2 semester dengan beban studi sejumlah 38 SKS. Proses pembelajaran Professioners 100% dilakukan di lahan praktek, baik itu rumah sakit negeri maupun swasta, panti ureda, rumah sakit jiwa, muskesmas, komunitas, dan beberapa industri atau perusahaan tingkat menengah serta sekolah. Lama pembelajaran di tahap sarjana keperawatan mulai tahun 2021 adalah 7 semester dengan total 144 SKS. Kami mengaplikasikan student center learning yang berkesenambungan. Wujud dari pengintegrasian ini berupa sentra keperawatan yang bermitra dengan pusat kesehatan masyarakat. Kurikulum S1 Keperawatan yang kami aplikasikan berpedonan pada Asosiasi Institusi Pendidikan Mes Indonesia juga menambah capaian pembelajaran dari keunggulan dan penjiri prodi S1 Keperawatan. Kami memilih metode pembelajaran yang melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, aktif, bertanggung jawab, dan inovatif melalui proyek face learning, tutorial, analisis kasus, roleplay, dan simulasi. Kegiatan di luar pembelajaran mahasiswa meliputi bidang kesenian, keagamaan, umum, dan bersifat keilmuan. Mahasiswa Keperawatan dapat bergabung dalam himpunan Mahasiswa Keperawatan atau Himika dan First Aid Nursing Student atau FAS. Dosen program studi keperawatan dan profesi nurse berjumlah 28 orang yang merupakan lulusan S2 dan S3, baik dari dalam maupun luar negeri. Seluruh dosen telah memiliki standar kualitas baik dan tersertifikasi. Selamat menikmati. Terdapat lima tenaga kependidikan yang siap membantu kelancaran program belajar mengajar. Tenaga kependidikan telah dibekali kompetensi yang sesuai di bidang masing-masing. Untuk mendukung keunggulan program studi, calon lulusan nurse akan dibekali beberapa pelatihan pendukung seperti pelatihan di Perkes dan K3, pelatihan PT CLS, dan pelatihan EKG yang akan mendukung kompetensi lulusan untuk menekuni dunia kerja nantinya. Saat ini, lulusan profesi nurse sudah banyak yang bekerja sebagai paramedik perusahaan serta perawat di berbagai instansi pelayanan kesehatan. Laboratorium Keperawatan memiliki perawatan yang lengkap untuk menunjang ketercapaian dari kompetensi-kompetensi perawat dan nurse. Ruang Laboratorium terdiri atas Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas, Departemen Keperawatan Medikal Bedah dan Kekawadarunatan, Departemen Keperawatan Jiwa, Keluarga Gerotik dan Komunitas, Departemen Keperawatan Dasar dan Manajemen, Perpustakaan Universitas Jenderal Ahmadiyani Yogyakarta dilengkapi dengan koleksi buku, e-book, dan jurnal. Selain itu, perpustakaan ini juga berbasis e-library. Fasilitas ruang pembelajaran yang diberikan meliputi ruang tutorial, ruang kelas, ruang amphibator, dan ruang CBT. Fasilitas ruang laboratorium, perpustakaan, dan CBT dilengkapi dengan logam. Fasilitas lain seperti asrama, tempat parkir, ruang lima dan ukraan. Lampangan olahraga, dan minimarket. Lulusan kami telah terserap baik di dalam maupun luar negeri. Saya Nana Anggurniawan, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Universitas Jenderal Ahmadiyani Yogyakarta. Selama menemukan pendidikan di sini, saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan diri saya. Salah satunya, di tahun 2021 ini, Alhamdulillah, saya lolos menjadi mahasiswa kampus mengajar yang diselenggarkan oleh Direkturat Pendidikan Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selama kurang lebih tiga bulan, saya berusaha menerapkan apa yang sudah saya dapatkan untuk membantu pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Unjaya, dimanapun Anda berada. Terkenalkan, nama saya Walidi, saya alumni profesional sekalian 2018. Saat ini, saya sedang bekerja di JT Buma, Job Set, ITS, dan HSE. Saya sangat berangkat sekali, pernah bekerja di alumni Ahmadiyani Muda, karena di Ahmadiyanilah mempunyai program unggulan, yaitu bidang keselamatan dan kesehatan kerja di dunia industri kerja maupun pertambangan. Saya berpesan kepada adik-adik semuanya, tiarlah belajar, ramai cita-cita setinggi mungkin. Saya tunggu di Konfisi Kalimantan, di dunia kerja, General Bagubara. Ahmadiyani Muda bisa, harus bisa, pasti bisa. Wabarakatuh, Wabarakatuh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadiyani Muda, mengabdi untuk negeri. Mengabdi untuk negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya.